Banyuwangi, dulu adalah sebuah kota yang banyak orang pikir tidak mampu berkembang karena digelingi hutan, gunung, dan lautan. Kami hanya memiliki alam, kami hidup dengan alam. Karena kami meyakini hidup berdampingan adalah cara mencintai kota juga negeri ini. Banyuwangi Kulan kenang wetan sekarang Pelan ketua sangker Keliat-liat Pelambangan 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 Plimenasi wisata favorit di Jawa Timur. Berada di ujung Timur pulau Jawa, Banyuwangi memiliki berbagai objek wisata, budaya, Tradisi, kesenian, hingga pesona alamnya menjadi daya tarik tersendiri. Baluran dan kawa Ijen merupakan andalan dari daerah berjulukan Sunrise of Java. Wajar saja Ijen menjadi primadona wisata di Banyuwangi, di Ijen wisatawan dapat melihat Blue Fire, Blue Fire ini hanya ada dua di dunia. Sedangkan di Baluran, traveler bisa merasakan miniatur Sabana Afrika. Bukan hanya Ijen dan Baluran saja destinasi wisata yang harus dikunjungi saat ke Banyuwangi, masih banyak tempat yang merupakan surga wisata di Banyuwangi. Nah, berikut lima tempat yang harus dikunjungi selain Ijen dan Baluran saat traveling ke Banyuwangi. The Jawatan Benculuk, wisatawan dapat merasakan sejuknya pohon-pohon Trembesi yang berjajar tinggi dan rindang. Jawatan Benculuk dahulu merupakan bangunan tua yang digunakan untuk transportasi kereta api. Namun, ini dijadikan sebagai tempat wisata sekaligus area resapan air dan penghasil kayu jati yang dikelola oleh Perhutani Banyuwangi. Jika datang sore hari, sinar matahari menerobos melalui celah pepohonan menjadi pemandangan yang luar biasa. Wisatawan bisa berjalan-jalan, bersepeda santai, atau melakukan aktivitas wisata lain seperti memancing dan arum jeram. Rumah Apung Bang Sering Terletak di tengah pantai Bang Sering, pengunjung dapat menikmati keindahan Terumbu Karang melalui Rumah Apung Bang Sering. Ya, Rumah Apung Bang Sering merupakan objek wisata bahari sekaligus tempat budidaya Terumbu Karang. Untuk mencapai Rumah Apung Bang Sering, pengunjung dapat menggunakan perahu yang disediakan penduduk setempat. Di sini, kita bisa melakukan aktivitas diving, snorkeling, memberi makan ikan di Selat Bali, dan yang paling seru berenang bersama ikan hiu. Pantai Pulau Merah Banyuwangi memang kaya akan keindahan pantainya, salah satunya Pantai Pulau Merah. Pantai satu ini tidak hanya favorit wisatawan lokal, tetapi juga diminati oleh turis mancanegara. Panorama indah dengan ombaknya yang tinggi menjadi daya tarik tersendiri dari Pantai Pulau Merah. Berada di Selatan Banyuwangi, Pantai Pulau Merah memiliki hamparan pasir putih yang lembut dikelilingi pohon mangrove. Terdapat bukit hijau dengan tanah berwarna merah. Di sini juga wisatawan dapat belajar surfing. Itulah beberapa destinasi wisata yang ada di kota Banyuwangi. Masih banyak lagi surga wisata yang bisa dikunjungi di Banyuwangi. Wajar saja Banyuwangi menjadi destinasi favorit di Pulau Jawa khususnya Jawa Timur karena akses untuk mencapainya pun sangat mudah. Beberapa hari ke depan kita eksplor lagi tempat-tempat wisata lain lebih menarik tentunya. Selain itu kita akan memperkenalkan sajian-sajian kuliner khas kota Banyuwangi. Kini, fasilitas hasil kolaborasi pemerintah setempat dan pengelola wisata memudahkan traveler liburan ke Banyuwangi. Kereta api bisa menjadi pilihan tepat traveling ke sana. Terima kasih sudah menonton jangan lupa like dan subscribe. Maturnuun Terima kasih sudah menonton jangan lupa like dan subscribe.